Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo semuanya selamat datang di kita film Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film horor Indonesia yang berjudul Trinil kembalikan tubuhku Sebuah film horor yang disutradarai oleh Hanung Bramantio dan diadaptasi dari Sandiwara Radio di era 80an Dan sebelum kita mulai alur ceritanya jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe Ayo di subscribe dulu channel kita film Cerita dimulai dengan tiga orang pria yang sedang jaga malam di sebuah perkebunan teh Mereka sedang membicarakan tentang kematian teman mereka yang bernama Sugi Salah satu dari mereka yang bernama Togar lalu berkata kalau Sugi meninggal karena tindian Dia bercerita kalau saat Sugi pulang kerja Sugi melihat sosok perempuan yang disebut dengan Doro Ayu Sedang berdiri di tengah kebun teh tapi saat didekati sosok itu tiba-tiba menghilang Malamnya saat Sugi tidur Doro Ayu mendatanginya dan Sugi akhirnya tindian dan meninggal dunia Jalu yang sudah lama bekerja disitu tidak percaya dengan cerita Togar Dia lalu mabuk-mabukan dan tidur di kudang tapi tiba-tiba ada sosok yang tak kasat mata datang dan membunuhnya Perkebunan itu adalah perkebunan teh terbesar di Jawa Tengah yang dimiliki oleh seorang pria Belanda yang bernama Willem Saunder tapi setelah kejadian itu suasana perkebunan menjadi angker Rara adalah pewaris tunggal perkebunan teh Saunder dan dia baru saja menikah dengan seorang pria yang bernama Sutan Setelah pulang bulan madu mereka berdua langsung pergi ke perkebunan diantar oleh sopir mereka yang bernama Pak Joko Di perjalanan Sutan tiba-tiba melihat ada sosok misterius yang berdiri di tengah kebun teh Rara dan Sutan akan tinggal di rumah peninggalan Tuan Saunder ditemani oleh pembantu mereka yang tidak bisa berbicara Dia bernama Jarwo Perkebunan teh Saunder sedang mengalami penurunan karena faktor cuaca yang tidak menentu yang membuat mereka menjadi gagal panen Rara lalu berhenti di depan gudang tempat Jalu meregang nyawa Togar meminta agar Pak Joko bercerita kepada Rara tentang kematian Sugi dan Jalu Pak Joko lalu berkata kalau mereka sebaiknya tidak mengungkit masalah itu lagi Menurut Togar dia dan teman-temannya yang tinggal di mes merasa takut karena banyak kejadian aneh setelah Doro Ayu menghilang Tapi Pak Joko menjawab kalau Doro Ayu sedang pergi ke Belanda bukannya menghilang Sutan langsung panik dan berteriak minta tolong karena melihat Rara yang sedang tindian Dan tiba-tiba ada sesuatu yang melemparkan tubuhnya Beruntung Pak Joko segera datang dan menyelamatkannya Tapi setelah sadar Rara justru marah-marah kepada Pak Joko dan berkata kalau dia tidak kenapa-kenapa Sutan sedang membaca buku sambil mendengarkan lagu-lagu seriosa Tapi lagu tiba-tiba berganti menjadi sebuah lagu yang berjudul Kasih Merintih Yaitu lagu Kesukaan Doro Ayu Sutan pun lalu segera mencabut kabel listrik Dia langsung ketakutan karena ada suara perempuan yang tertawa dari radio itu Sampainya di kamar Sutan kembali melihat Rara yang sedang tindian dan ada hantu perempuan yang muncul di jendela Sutan berteriak dan meminta tolong Pak Joko Tapi listrik tiba-tiba mati Mereka berdua langsung panik karena melihat Rara sedang melayang di udara Setelah Pak Joko membaca ayat suci Al-Quran Rara akhirnya terjatuh dan dia pun kembali sadar dan marah-marah lagi Besoknya Sutan membaca sebuah berita di koran tentang paranormal yang membantu seorang calon bupati dari serangan santet Sutan segera pergi ke rumah sakit jiwa tempat paranormal itu bekerja Dan paranormal yang mirip dengan vokalisnya BMTH itu adalah teman SMP Sutan yang bernama Yusof Yusof sebenarnya adalah dokter jiwa yang tertarik dengan hal-hal mistis seperti kerasukan dan sejenisnya Sutan kemudian meminta tolong Yusof agar membantu istrinya yang akhir-akhir ini sering tindihan dan seperti orang kesurupan Yusof akhirnya datang ke rumah Sutan Dia lalu memberi ramuan ke dalam segelas air Yusof berkata kalau dalam satu hari air itu tetap bersih berarti semua baik-baik saja Tapi jika air itu kotor maka Sutan dan Rara sedang dalam bahaya Saat makan malam Rara lagi-lagi marah-marah karena Sutan mengajak Yusof ke rumah mereka Dia berkata kalau semuanya baik-baik saja Tidak ada ibunya dan tidak ada setan Listrik tiba-tiba mati setelah Rara berbicara seperti itu Rara menyuruh Sutan segera mengambil korek dan Sutan langsung pingsan karena tiba-tiba ada kepala di meja makan Rara akhirnya mau menghubungi Yusof setelah kejadian itu Yusof lalu merasa ada yang tidak beres setelah dia melihat air di gelas telah keruh Rara dengan Judas segera menyuruh Yusof untuk segera bekerja mengusir apapun yang mengganggu mereka Yusof mulai mengumpulkan data tentang keluarga Sounder dan istrinya yang bernama Rahayu Atau biasa dipanggil dengan Doro Ayu Di koran diberitakan kalau Rahayu menghilang setelah kematian suaminya Dan keberedaannya juga masih menjadi misteri sampai sekarang Saat sedang membaca buku tentang hantu mata Yusof langsung tersetuju pada sosok hantu yang disebut dengan Kuyang Saat akan melakukan pengusiran Rara tiba-tiba melarang Yusof masuk ke kamar ayahnya Yusof menjelaskan kalau Kuyang bukanlah hantu Tapi dia adalah perwujudan manusia yang mempelajari ilmu hitam Dia lalu berkata kalau Kuyang datang karena dua sebab Yang pertama karena dia ingin hidup abadi dengan mencari bayi-bayi untuk menjadi mangsanya Dan sebab yang kedua mereka meminta kepalanya untuk dikembalikan Karena saat mati pasti kepala mereka dipenggal agar bisa memutus ilmu hitam mereka Rara kemudian meminta agar Yusof langsung mengusir hantu itu Tapi dia langsung berteriak ketakutan karena hantu itu tiba-tiba muncul di belakang sutan Untuk membantu sutan dan Rara mengusir hantu itu Yusof akan menginap di rumah mereka Sutan menyuruh Yusof untuk tidur di bekas ruang kerja Tuan Willem Malamnya Yusof mulai melakukan ritual Tapi Rara langsung marah-marah karena Yusof memanggil hantu itu Yusof berkata kalau ada setan datang berarti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan Mereka semua lalu terkejut karena ada yang menggedor-gedor pintu rumah Hantu kepala itu akhirnya datang dan ternyata dia adalah Rahayu Dia meminta agar tubuhnya dikembalikan Yusof segera memegang kepala Rahayu dan melemparnya keluar rumah Besoknya diam-diam Yusof masuk ke dalam kamar Tuan Willem Dia heran karena di dinding kamar itu tidak ada foto Rahayu Yusof lalu menemukan foto yang disembunyikan di dalam sebuah buku Dan di balik foto itu ada tulisan saya dan Trinil Para pekerja berpikir kalau perkebunan teh itu telah dikutuk Setelah cuaca yang buruk sekarang mereka sedang menghadapi serangan Hama Mereka juga bingung karena sudah dua hari ini Togar menghilang Tiba-tiba mereka mendengar ada suara radio dari dalam sebuah gudang yang sudah lama ditutup Mereka lalu berpikir kalau Togar sedang berada di dalam gudang itu Dan mereka bertiga langsung ketakutan karena melihat Togar sudah mati tergantung Seorang ustad yang bernama Ustad Rohim merasa ada yang aneh dengan kematian Togar Para pekerja akhirnya memutuskan akan pergi meninggalkan perkebunan teh itu Tapi Pak Joko lalu datang dan mencegah mereka Dia meminta agar para pekerja tidak lupa dengan jasa-jasa Tuan Willem Dan tidak meninggalkan Rara sendirian Tapi karena para pekerja itu sedang ketakutan Mereka tidak mendengarkan perkataan Pak Joko dan tetap pergi meninggalkan perkebunan itu Rara marah-marah karena Pak Joko dan mandor perkebunan telah merahasiakan kematian tiga karyawannya Rara lalu berpesan agar jangan sampai polisi mengetahui hal itu Yusof yang baru datang langsung kena semprot Rara Karena dia tahu kalau Yusof telah masuk ke dalam kamar ayahnya Setelah menjelaskan semuanya Yusof curiga kalau Rara dan Sutan sedang menyembunyikan sesuatu Dia lalu memberikan sebuah keris dan sebungkus garam untuk menangkal hantu kepala buntung Jarwo mendatangi Yusof dan mengajaknya pergi ke suatu tempat Ternyata Jarwo mengajak Yusof mendatangi ibu Rahayu yang bernama Nyai Rondo Alas Nyai Rondo Alas bercerita kalau Rahayu memiliki kelebihan karena dia lahir di malam Jumat Keliwon Dan sejak muda Rahayu ingin menjadi nyonya besar Supaya keinginannya terwujud Rahayu kemudian meminta bantuan seorang dukun Dan sejak saat itu Rahayu akhirnya bersekutu dengan setan William Saunter yang melihat kecantikan Rahayu langsung jatuh cinta dan menikahinya Rahayu akhirnya berhasil mendapatkan keinginannya menjadi seorang nyonya besar Tapi itu tidak berlangsung lama karena Rahayu tidak mau melahirkan Rara Dia menganggap kehadiran Rara akan merenggut cita-cita besarnya Suatu hari Rahayu mengajak Rara bermain di kebun teh dan berniat akan mencelakainya Tapi beruntung seorang pekerja berhasil menyelamatkan Rara dan pekerja itu adalah Suki Tuan Willem lalu menyerahkan perkebunan teh miliknya kepada Rara atau Trinil yang sudah dewasa Rahayu langsung marah-marah saat tahu kalau Tuan Willem telah mewariskan perkebunan kepada Rara Tuan Willem sengaja tidak memberikan perkebunan kepada Rahayu karena istrinya itu setiap hari hanya bisa berdandan dan berfoya-foya Rahayu menyuruh Tuan Willem mengubah surat wasiatnya atau dia akan membunuh Rara Tuan Willem tiba-tiba mengalami serangan jantung dan dokter menyuruh seorang perawat untuk menjaganya Dan perawat itu adalah sutan Tuan Willem terpaksa harus mengubah surat wasiatnya karena melihat Rara yang sedang dalam bahaya Mengetahui kalau Rahayu bersukutu dengan setan Tuan Willem kemudian pergi meminta bantuan Nyai Rondo Alas Nyai Rondo Alas lalu memberikan sebuah buku kecil yang bisa digunakan untuk melawan Rahayu Dan Tuan Willem memberikan buku itu kepada Rara Rahayu berkata kepada sutan kalau dia akan memberikan seperempat hartanya Kalau sutan mau membantunya membunuh Tuan Willem dan Rara Mereka berdua lalu melakukan pertempuran sengit alias Di depan Tuan Willem dan Tuan Willem pun langsung akhirnya Akhirnya kaget shock gitu ya Gitu karena serangan jantung karena melihat mereka berdua Tapi Rara tiba-tiba datang dan menebas kepala Rahayu Dia tidak membunuh sutan tapi dengan syarat sutan harus mau menikahinya Mereka berdua lalu mengubur mayat Rahayu di gudang dan kemudian membakarnya Gagal panen dan kematian para pekerja perkebunan sebenarnya adalah ulah Rahayu Karena dia tidak rela Rara memiliki harta Tuan Willem Nyai Rondo Alas meminta agar Yusof menghentikan teror Rahayu Dia menyuruh Yusof untuk menyatukan kepala dan badan Rahayu tepat di jam kematiannya Yaitu jam 2 dini hari Tapi belum sempat Yusof melakukan itu Sultan tiba-tiba datang dan membunuhnya dengan sadis Dia lalu menyuruh Jarwo segera mengubur mayat Yusof Sementara itu Rara sedang diserang oleh hantu kepala Rahayu Dan dia terjatuh saat berusaha kabur Rara yang sedang bersembunyi mendapat telpon dari Ustadz Rohim Dia pun segera meminta agar Ustadz Rohim segera datang untuk menolongnya Tapi hantu Rahayu tiba-tiba datang dan menyerang Rara Sementara itu sutan sedang berada di gudang dan menggali kuburan Rahayu Hantu Rahayu akhirnya lenyap saat sutan berhasil menyatukan kepala dan tubuhnya Untuk merayakan kemenangan mereka Rara dan sutan minum-minum sampai mabuk Pak Joko tiba-tiba datang dan berkata kalau Jarwo sudah menceritakan semuanya Dia lalu meminta agar mayat Rahayu dikuburkan secara layak agar arwahnya bisa tenang Rara kemudian mengancam Pak Joko agar dia merahasiakan semua yang telah diketahuinya Malamnya hantu Rahayu kembali datang dan membunuh sutan Saat Rara sedang dalam bahaya Ustadz Rohim datang bersama Pak Joko Dia segera membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berhasil menghancurkan hantu Rahayu Nyai Rondo Alas atau nenek Rara ternyata juga ikut ke situ Tapi Rara kemudian marah-marah dan kecewa karena dia merasa kalau semuanya telah jahat kepadanya Tiba-tiba Rara seperti berada di alam lain dan bertemu dengan ayahnya Tuan Hile meminta agar Trinil mengikhlaskan semua yang telah terjadi dan mau memaafkan ibunya Rara akan tinggal di perkebunan itu bersama neneknya Pak Joko lalu berkata kalau dia akan berusaha mengajak para pekerja untuk kembali bekerja di perkebunan Saunder Dan film pun ditutup dengan munculnya tangan Yusof dari dalam tanah Dan film pun berakhir dengan menyesakan beberapa pertanyaan Jadi ini ya Kan hantunya siapa? Hantunya Rahayu kan datang katanya Kembalikan tubuhku, kembalikan kepalaku Nah sementara di scene berikutnya, di penjelasan berikutnya dijelaskan Kalau kepala dan tubuhnya Rahayu disatukan maka dia akan hancur Jadi yang saya bingung Masa hantu Rahayu datang meminta agar tubuhnya disatukan terus hancur Apa memang dia ingin meninggal dengan tenang Tapi enggak juga Soalnya dia enggak tenang Soalnya Rara menguasai harta Tuhan Willem Oke guys, lihat tadi alutserita dari film horror yang berjudul Trinil, kembalikan tubuhku Sampai ketemu lagi di alutserita video Aduh Sampai ketemu lagi di video alutserita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh